Intro Alright yo halo welcome back bersama gue Vian dan kita hari bakalan lanjutin main Iris Fall Kemarin itu kita udah sampe di stage dimana kita Ya pokoknya kemarin itu kita gak terlalu banyak ngelakuin puzzle Kita kebanyakan tuh melakukan nonton cutscene Ya dan cutscene itu kayak nunjukin kewasannya ini tuh tentang perdagangan anak atau apapun Atau penculikan mungkin gue gak tau itu apa So ya kalau kalian suka sama video-video macam gini jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa juga untuk share dengan teman-teman kalian Jangan lupa juga kalau kalian kurang tertarik sama mungkin game ini Iris Fall Kalian bisa liat rekomendasi gue di atas ini Ada cards yang bakalan gue tunjukin untuk playlist play this game yang mungkin kalian belum liat Atau kalian bisa liat sendiri di deskripsi Ya di deskripsi itu udah banyak banget game yang udah gue mainin jadi jangan lupa untuk ngecek So ya let's get into the game So ya kemarin itu kita udah sampe di tempat dimana ini banyak banget Kayak anak-anak yang jadi bonekanya gitu ya Terus gue gak tau gimana cara kita lewatnya Virasat gue mengatakan kuasaan daya kita tuh gak bisa lewat disini Entah gimana caranya pun gue gak tau ya Karena Ya kita gak bisa langsung lewat disini mungkin Bener kan Ya karena ini tuh dia Karena kuasaan daya kita mau mencoba lewat itu dia bakalan langsung muter-muter Dan kita bakalan kehalang mungkin Ceduk ya kan tuh Ketampol tuh Muka kita ditampol gak sih Terus kita mesti Kayaknya nyalain ini gue gak tau ini apa By the way Apa ini tuh The heck Gue akan gak tau itu tadi sebenernya tuh ngapain Wait what Nambah lagi gak tuh Oh Bentar itu tadi satu ya Ini satu dua ini tiga Mungkin maksudnya satu dua gitu kan Alright then Gimana coba Oh Ya ampun Oke siap Dapet Gue gak liat walkthrough guys Gue gak liat walkthrough itu Ada lagi Gak bisa Gak bukan disini berarti Ini kesini Please 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 Aduh Gak bisa Salah Coba pindah disini lah Gak cocok Gak tuh guys Ini disini mungkin Oke Sepertinya sudah bener Sepertinya Kalau ini bisa ditaruh disini Mantap Ya gue gak liat walkthrough dari tadi Gue masih belum liat walkthrough untuk yang ketiga Apakah ada lagi 13 menit gue habiskan cuma untuk melakukan puzzle ini gak tuh Dan Apa ini yang terjadi Alright Bonekanya pun menghilang Dan ini kayaknya kita udah sampai di final boss What the hell Itu kenapa satu bonekanya jatoh Dek Kamu gak apa-apa dek Halo Dek Sorry Ih Ini boneka kenapa Bayangannya diem digitally Tantantantan Gue tau disitu ada buku Tapi gue mau coba interak sama yang mata disini Ada apa ini Nah ini bisa di interact nih Bisa kita pindahin kak ke kanan No Ini Gak bisa juga Ini apa ini What the Kok dia balik arah Nih Ini tuh cerita gimana dah Ntar Berarti kalo gitu ada kemungkinan Kita emang mesti Ngelakuin yang disini dulu Gue gak tau ini apa by the way Commentary gue kayaknya dikit banget ya Sorry ya guys Karena gue pusing Karena gue pusing mikir Karena emang gak ada yang bisa dikomentarin juga sih Dari tadi Sorry 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 I'm truly sorry for that Itu ngalahinin gue gak sih Coba ya Coba kita ngalahin Coba kita hilang menjadi bayangan dulu Terus kita kesini Mungkin si boneka ini bakal ngapain-ngapain kita gak Ya kan Nah tuh Didorong gak tau bonekanya tuh Apa bonekanya ini mesti gue tabrak pake bayangan Kita membuat kecelakaan dengan menggunakan bayangan Pernah gak tuh Ada gak tuh orang kayak gitu bikin kecelakaan pake bayangan Diapain nih Oke Apakah bisa kita balikin jadi jatoh mungkin Oke Let's try it out Gue gak tau apa yang barusan terjadi tapi I guess that works Yang bikin gue bingung itu adalah sebenernya bayangannya mesti kemanain itu loh Any idea Ya gue gak tau kalian gak akan itu sih Kalian gak akan jawab Kayaknya tuh tadi barusan gue dapet Nah Nah Ini gak sih Kenapa gue gak sadarin ini dari tadi ya Eh buset dah Ini kan kita bisa naik laut sini Nah tuh kan Nah Itu dong dari tadi Oke siap Makin nyermin aja Ada kelelawar Itu kelelawar ngapain lagi Nah lo Jadi si cewek gak tuh Udah gitu ini matahari kenapa lagi Mataharinya muter makin tinggi Oke siap Ada kapal-kapalan gak jelas ini apa Terbentuklah sebuah platform Yang kita juga gak tau ini apa Kayaknya tuh kita mesti naik ke atas gak sih sebenernya Dan kita gak bisa jadi bayangan dulu Karena kawasan dari kita jadi bayangan Pastinya kita bakal digebuk sama si Puppet Hmm Coba ya Kita naik ke atas sini What the heck Lah bahkan bayangan kita sendiri tuh gak bisa lewat Gara-gara itu ya Didorong sama si ini nih Si Siapa sih ini si boneka kampret ini nih Gak bisa Ini gak bisa apa ya kita buang aja gitu Berarti seperti kita bakal naik Naikin jembatan ini Gimana naiknya by the way Naik 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 Woy Oke naik sip Susah amat Tosan naiknya Ntar gue mau liat dulu disini tuh bisa Diapain gak sih Oh itu ada apa ini Ada switch yang bisa ditekan nih disini Gue baru liat Apa ini Oh bukan bukan switch yang bisa ditekan Ada sesuatu yang bisa diambil Tapi gue gak tau ini apa Ini ini kayaknya nih Ini kayaknya Oh ada Ada bentuk-bentuk tertentu Gue baru nyadar Segitiga berarti disano ya switchnya Switch segitiga terus ini Seperti ini switch bukan sih Oke Ini juga gak bisa naro apa-apa kan Buletannya orang Bolanya aja dari disano Terus ngambilnya gimana gitu loh Ntar gue penasaran Kalau sandai ini kita ambil dulu Dan kita taro di tempat Oh bisa ditekan Gue kira tuh Kalau sandai kita neken Kalau sandai kita neken itu Kita bakalan ngambil balik tau gak Astaga Kenapa gue gak nyoba dari tadi ya Astaga Oke kita bakal naro ini disini kok gitu Bola taro disini Dan apakah dia bisa berpindah Kalau kita tekan ini apa yang terjadi Nah Berarti kita mesti berubah jadi bayangan dulu ya Ngambil kotak nih kayaknya Nah isi kotak ada disini Nice Kita berubah dulu jadi bayangan Kita menghilang dulu dari bayangan Ininya dirapetin gak sih Press the button And Here we go Kita kesini Ke kotak ini Kita taro si kubus Yang barusan kita dapet sebagai switchnya Mungkin ini bakal lurus gak tau Iya gak sih Si cewek ini bisa keluar akhirnya Terus gimana caranya Kalau kita tekan ini apa yang terjadi Ah Halo Akhirnya kita bertemu Hai What the heck Oh nice Segitiga ini kawasan dari kita Ini kan turun kesini Tapi kawasan dari kita turun Kita ketemu sama si ini dong Mungkin ini kah Yang mesti dinaikin Oh I see Si bayangan Si bayangan cewek itu tuh Ngebantu kita buat naikin Apa sih Tangga yang baru ini Buat biar nyambung gitu loh I see Oke siap Kita naik ke atas sini Gila gue rekaman tuh Hampir setengah jam loh Gini doang And what is this What's gonna happen to the girl Loh dia berubah jadi kelelawar lagi gak tuh Enak banget sih ceweknya Bisa berubah jadi kelelawar gitu Coba Gue juga mau Sekarang mataharinya ngapain lagi Ini episode bakal jadi paling panjang sendiri ya guys Karena Karena kayaknya tuh apa ya Ini tuh pasal cukup panjang Dan cukup ribet Sebenernya gak ribet sih Cuman yang bikin lama tuh yang tadi loh Yang tadi gue bi Bukan biung apa sih namanya Yang puzzle-puzzle yang masang-masangnya tuh Bikin ribet Itu satu doang tuh Karena gue gak Karena gue gak mau liat walkthrough Sebenernya sih bisa dapet Kewasanya gue bisa liat walkthrough Tapi gue gak mau Entah kenapa gue gak mau Ini kenapa lagi nih Ada kayak payung Payung gak tuh Payungan Itu sebenernya matahari tuh apa sih Kita tuh bakal naik ke sono kan Tapi itu apa gitu ya Mau ditunjukin disitu gitu loh Gue gak tau Bener-bener gue gak tau Ini apalagi nih Kayaknya kita bisa Masang sesuatu disitu Tapi I don't know What it is Terus ini apa Teleskop Mungkin bisa dipasang disini Mungkin Semacam teleskop Atau lampu gak itu Ya lampu bener Dan mata yang disana Aku buka Ini bisa kita ambil lagi gak Alright Mati lagi gak tuh Kalau ini disini Apa ya Kalau seandainya kita pasang disini Apa yang terjadi Pertanyaannya adalah Supaya si lampu ini Nyala terus tuh gimana gitu loh Nah mungkin ini Kita ambil Ternyata lampunya ada banyak guys Gue bersadar Oke siap Taruh disini What's gonna do Oke good Looks Oke I guess Kayaknya kita bakal ngambil Kayaknya kita bakal masuk ke dunia bayangan dulu Masuk ke dunia bayangan Ini keluar dari sini Kita disini tuh ngambil Ini bukan sih Gak bisa turun Kayak disini Oh enggak Enggak Berarti kita mesti ngambil Yang bawah dulu Yang bola yang dibawah ini nih Bentar Jadi ambil Oke gak apa-apa Dia naik dulu Yang penting ini bisa Kepasang disini Gaskin Oke What will happen Alright Satu mata Sepertinya kebuka Udah Dan yang menjadi pertanyaan adalah Gue kesononya gimana Oh iya Kita kan bisa ngambil ini ya Oke nice Kita udah nyalain Sepertinya satu lagi Itu tinggal kita pasang Yang disini Disini harusnya Iya bukan Coba kita liat Kalau salah Berarti yang disininya nih guys Berarti yang di kirinya lagi Sepertinya Ya salah Oke kita kembali ke dunia nyatanya dulu Dunia nyata Jadi orang lagi Good Oke Matanya nyala semua Nice Apakah ini Endeng Apa ini Keren banget Gila Maksudnya tuh Mereka bikin mesin-mesin Kayak gitu niat loh Sampai dunia nyata Kayak gini Untungnya ini dunia mimpi sih guys Tapi gue masih belum Nangkep cerita 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 ininya tuh Gimana gitu loh Sini apa Diganti jadi apa Jadi mata kucing Puzzle-an Nambah banyak gak tuh Wait What's that Gak itu tuh Apaan Di atas Di atas itu tuh Apaan Coba Adakah yang bisa kita ambil Dari sini Maksudnya tuh gimana Ini tuh mesti diapain kah Oh Mesti dibikin kepala kucing Siap Arahnya udah bener Tinggal Udah Kelar Gitu doang Sip Siap Selesai Gila Kucing tuker-tukeran pala Gak tau Hehehe 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 Buset dah Terus ini gue ngapain Bisa gerak kah Udah kah Mataharinya malah Kepalanya muter Dan gue gak tau itu apa Oh dia nyodorin tangan Kita kayak bisa naik atas itu Gak tau Di atas itu tuh ada apa Dimakan Oke siap Terus kita masuk sini Ada apa ini Apa ini tuh What the hell is this Udah gak ada apa-apa kan disini Kayaknya kita mesti interact Dengan tempat tidur Apakah kita bakalan tidur lagi Kalau sederhana kita tidur Berarti kita bangun Gak ini kan lagi mimpin Apa ini tuh Buku Oh si nenek-neneknya itu Jalan-jalan udah mati gak What Diapain itu tuh Mau dirobek Sini-sini gitu Bukunya mau diapain sama dia Oh mau dirobek barengan Oke siap Terus setelah dirobek Apa yang terjadi ini Wow bayangannya Oh dunia ini Ancu Enggak Jangan-jangan tuh Semua ini cuma mimpi Tau gak sih Cuma mimpi Tapi gue gak tau Kenapa mimpinya tuh Tentang anak penculikan gitu Apa gue yang salah Gue gak tau Terus ini dimana nih Dia bangun dimana nih Gue bener-bener What Oke semuanya jadi berwarna guys Wow gila keren banget Bener kan Bener kan yang gue duga kan Dia si Iris ini tuh boneka guys Jadi dari awal tuh si Iris ini Hanya sebuah boneka Gak sih Boneka dalam buku cerita Terus itu kertas-kertas talisman Yang talisman tentang orang ini Yang apa sih Yang bentuk kayak orang-orang itu Maksudnya apa Terus kenapa dia tidur lagi Udah Dia nutup mata gitu dong What What It's the end Gak gue kurang ngerti loh Jadi yang Jadi gini ya guys Kita masih punya sedikit waktu Dan ini episode gue dibilang Bakalan jadi lama Saya gue bakal ngomong dulu sedikit Dari yang gue tangkep Dari game ini ya Si Iris ini tuh Seandainya cewek yang bermimpi Gue gak tau apakah ini tuh Dunia magic Atau dunia Dunia yang Dunia nyata Tapi kok seandainya ini dunia nyata Berarti dia tuh diculik Berarti dia tuh Si Iris ini Bener-bener diculik Gue gak tau apakah kucing itu yang nyulik Ataupun si kucing itu Dari Dari apa ya Dari orang lain Atau gimana Gue gak tau Tapi yang jelas Dia tuh diculik Dan badannya tuh Dijadikan buat boneka Buat sirkus-sirkus Atau apa lah itu pokoknya ya Dan ya Setelah Dia bangun Dan dia bangun itu Maksudnya dia udah menyadari Kauasan dari diri Dia tuh udah mati Itu emang agak-agak dark sih Gue gak tau teori gue Gue gak tau teori gue ini Bener apa salah Tapi itu teori gue seperti itu And ya It's dark It's really dark Dan ya guys Segini aja Untuk Iris Fall Ini Iris Fall Part 6 Alias endingnya So ya guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like Share dan subscribe Jangan lupa juga untuk Share video ini Dan nonton kalian Dan ya Kalau kalian dari nonton Dari awal sampai sekarang Kalian Gak lupa juga untuk komen di bawah Game apa yang selanjutnya Bakalan kira-kira gue mainin Yang kalian mau lihat gue main And ya I'll see you guys in this video Thank you for watching Happy gaming and Oh belum guys Ada Masih ada ininya Masih ada Cutscenenya Gue gak tau ini si Irisnya Beneran kan jadi boneka kan Terus apa ini Udah gitu doang Ya Udah gitu doang Ya guys Jangan lupa untuk like Share dan subscribe And I'll see you in this video Thank you for watching Happy gaming and Bye-bye Sub indo by broth3rmax